Selamat pagi Jumat, berkat bagi bangsa. Selamat pagi Jumat, berkat bagi bangsa. Bapak, Ibu, teman-teman semua silahkan langsung tulis aja di kolom live chat sehingga kesaksian itu juga bisa jadi berkat untuk teman-teman kita yang lain dan untuk Bapak, Ibu, teman-teman semua yang masih mempunyai suatu pergumulan dan butuh dukungan doa silahkan juga dituliskan permohonan dukungan doa apa yang diperlukan supaya kami bisa bersama-sama berdoa untuk Bapak, Ibu semua karena saya percaya di dalam doa ada kuasa yang sangat besar. Amin? Mari Bapak, Ibu, saya ajak kita semua datang dengan antusias untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin? Mari dimanapun kita berada, kita memulaikan pujian ini dengan semangat, dengan penutupan syukur kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami menaikkan syukur kami padamu Tuhan. Amin. 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 Prosesan terima kasih Tuhan. Amin. 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 Namun menjadi seorang dapat lebih men résultak. Saya memperkenalkan Frederick. Yadang bertahun-tahun kita tidak menghancang tanganku. Bersolat, nyatakan Yesus kau lah Tuhan, kau raja pemenang Bersolat, masyurkan Yesus kau lah Tuhan, juruslah matunya Amin Tuhan, kami sonakan Tuhan kebangkitanmu Tuhan Thank you God, sama-sama katakan kau Yesus Kau Yesus batu penjuru, amin Tuhan Dari mulai keselamatanku, yang menangkalahkan maut Menangkalahkan maut penjelamat Penjelamat yang bangkit dan hidup Serukan haleluya Haleluya Amin Tuhan engkau kekal Sekali lagi saudara, sama-sama sedukan haleluya Haleluya Kau dah siang Kau sedukanmu Bersolat, nyatakan Yesus Yesus kau lah Tuhan, kau raja pemenang Sekali lagi saudara, bersolat, masyurkan Yesus kau lah Tuhan, juruslah matunya Teman-teman sama-sama Mari kita tepuk tangan Thank you God Terima kasih Tuhan Amin Aku berkasa Amin Tuhan Thank you God Agung dan perkasa Megah dan berjaya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tempat perlindungan Kubu pertahanan Yesus Sekali lagi serukan Agung dan perkasa Kau Tuhan Agung dan Menganggap Yesus Tuhan Yesus Tuhan Kau tempat perlindungan kami Tempat perlindungan Ku Kau Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yeah Come on Serukan Bersolat Ya Come on Saudara Yesus Yesus kau lah Tuhan Kau raja pemenang Bersolat Masyurkan Yesus kau lah Tuhan Katakan agung dan perkasa Agung dan perkasa Merkata dan berjaya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tempat perlindungan Kumpul pertahanan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Amin 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 Come on Kita berikan sorang-sorang itu Tuhan kita Amin Nah hari ini kita akan menonton Suatu persembahan dari Salah satu lini pelayanan kita Yaitu Talent Inc Talent Inc silahkan Salah satu lini pelayanan kita Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 sebesar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin selamat menikmati oh jesus amin amin selamat menikmati amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saudara hari ini itulah hari dimana kita semua hidup kita semua menjadi tidak pernah sama lagi firman Tuhan hari ini judulnya rebuild destiny God's compelling desire saya mendapatkan judul ini karena saya merenungkan bahwa sungguh di dalam kristus dia mengubah dan membangun ulang takdir Dan jangan hidup saudara dan saya Itulah desire hasrat terbesar Tuhan Mengapa dia memilih untuk mati di kayu salib Mengapa dia memilih untuk bangkit pagi hari ini saudara Karena dia mau takdir dan jangan hidup saudara dan saya Diubah dan jangan pernah sama lagi Saudara kita kadang-kadang sering berpikir Oh ini memang takdir saya Ini memang nasib saya yang buruk Ini memang karena saya punya masa lalu yang buruk Saya dilahirkan dari keluarga yang buruk Saya dibesarkan dalam kondisi yang tidak baik Nasib saya memang seperti ini Tapi apakah saudara tahu bahwa di dalam Kristus Nasib saudara bisa berubah Di dalam Kristus takdir saudara tidak ditentukan Oleh bagaimana masa lalu saudara Dan bagaimana keadaan saudara hari ini Saya mau siadikan ini pagi hari ini saudara Satu kisah dari seseorang yang kalau kita Menyebut namanya Kita akan tahu punya gambaran Ini orang yang seperti apa Petrus Petrus sering sekali kita dengar dan sering kali kita pakai Sebagai contoh dari Hidup kita sebetulnya Kalau saya membaca Petrus Saya sering menunjukkan bahwa itu saya Satu kali saya bisa begitu hebat berkotbah di depan Berapi-api, bersemangat Satu kali saya bisa bilang aku mengasihi engkau Tuhan Aku mau mati bagi engkau Tuhan Tetapi di waktu yang sama Sebanyak saya mengatakan saya mengasihi Tuhan Sebanyak saya mengatakan saya Mau hidup buat Tuhan Sebanyak itu pula saya menyakiti hati Tuhan Petrus itu bicara tentang jemaat Hidup Petrus itu bicara tentang saudara dan saya Pada pagi hari ini kita mau buka sama-sama Di Markus 16 Set 5 sampai 7 Ini satu firman Tuhan Yang menceritakan kejadian pagi hari ini saudara Tadi pagi Saat dua hari yang lalu Tiga hari yang lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib Semua cerita tentang kehebatan Perkara-perkara besar Bagaimana murid-murid Tuhan melihat dengan matanya sendiri Orang mati dibangkitkan Orang sakit disembuhkan Bahkan mereka begitu takjub dan hebat dengan Yesus Tiga hari yang lalu cerita itu Ditutup KKR yang bertahun-tahun mereka berjalani bersama dengan Tuhan Selesai Tiga hari yang lalu Soal bisa bayangkan Eforia yang mereka alami bersama dengan Tuhan setiap hari Wow Banyak wow yang mereka lihat Sampai mereka begitu punya pengharapan besar Akan apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup mereka Selesai tiga hari yang lalu Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib Mereka semua berpikir Inilah akhir dari segalanya Dan mereka gak pernah menyangka bahwa Oh untuk hanya untuk inikah Saya ikut yang namanya Yesus Hanya untuk ujung akhirnya seperti inikah Saya memberi hidup saya seluruhnya Kepada Tuhan Meninggalkan segala sesuatu Keluarga saya Pekerjaan saya Segala cita-cita saya yang dulu Hanya untuk melihat dia Mati di kayu salib Semua muridnya hancur saudara Semua muridnya kecewa Mungkin sama seperti kita Ada masa-masa dalam hidup kita Kita melihat Yesus sepertinya disalib Dia tidak melakukan banyak hal Dia tidak melakukan terobosan apapun Lalu saudara dan saya Lalu kita pikir Untuk inikah saya ikut Tuhan Hanya untuk akhir seperti inikah Saya mengikuti dia Saudara Tiga hari yang lalu itu Masa suram dan masa buruk Dan paling buruk Buat semua murid Tuhan Mereka gak pernah berpikir Bahwa ada hari itu Mereka gak pernah berpikir bahwa Anti klimaks terjadi Kalau saudara membaca satu buku novel Begitu hebat Cerita superhero Dari pertama sampai dengan bab terakhir Tapi di halaman terakhir superhero itu mati Apakah saudara berpikir bahwa itu satu buku yang Hebat? Enggak Itu satu buku yang mungkin kita pikir Wah ini saya gak patut untuk baca nih Ini PHP namanya Pemberi harapan palsu Hancur saudara Dan tiga hari itu pada waktu mereka Dalam kondisi yang begitu hancur Dua orang wanita Pagi hari ini Hari minggu pagi Mereka datang ke kubur Tuhan Apa yang mereka pikir? Mereka pikir Kami mau Memberi Wangian buat tubuh Tuhan Mungkin tubuhnya sudah membusuk Itu yang mereka mau lakukan Mereka mau membersihkan tubuh Tuhan Mereka memandang bahwa Mereka mau mendatangi mayat Yang memang biasa Sewajar yang orang mati Dan pada pagi hari itu Firman Tuhan katakan Di Markus 16 5-7 Lalu mereka masuk ke dalam kubur Dua wanita ini Dan mereka melihat seorang muda Yang memakai jubah putih Duduk Di sebelah Kanan Mereka pun Sangat terkejut Kaget Kok ada seorang muda yang duduk Di dalam Kuburan Tuhan Tapi orang muda itu Berkata kepada mereka Jangan takut Kamu mencari Yesus Orang Nasaret Yang disalibkan itu Ia telah bangkit Wow Ia tidak ada Disini Kuburan ini bukan tempat Tuhan Yesus Tidak ada lagi dia disini Kenapa kamu mencari dia Di tempat ini Ya Lihat Inilah tempat mereka Membaringkan dia Tetapi sekarang Pergilah Katakanlah kepada Murid-muridnya Dan Kepada Petrus Ia mendahului Kamu ke Galilea Disana Kamu akan melihat dia Seperti yang sudah Dikatakannya Kepada kamu Satu poin disini Yang saya mau Tekankan Menarik Kalau sudah baca Cerita ini Apakah Petrus itu Bukan murid Tuhan Jelas semua orang tahu Petrus murid Tuhan Tapi lalu kenapa Malekat itu Mengatakan Pergilah Sampaikanlah Kepada murid-muridnya Dan Kepada Petrus Apakah Tidak cukup Hanya menyampaikan Sampaikanlah Kepada murid-muridnya Lalu kenapa Mesti ditambah lagi Dengan Kepada Petrus Wow Ini ada sesuatu Saudara Saudara pernah Memikir hal ini Ini hal yang Tidak biasa Nama Petrus Disebut oleh Kekekalan Nama Petrus Disebut oleh Malekat Nama Petrus Ada di hati Tuhan Apa sudah tahu Hari itu Minggu pagi Seperti ini Bagaimana Keadaan Petrus Waktu itu Kita tahu Semua Tiga hari Sebelumnya Petrus Menyangkal Tuhan Dan bahkan Mengutuki Tuhan Kita Tidak tahu Petrus ada di mana Petrus mungkin Sedang tidak berkumpul Dengan murid-muridnya Yang lain Dia mungkin sedang Mengasingkan diri Dan berpikir bahwa Saya tidak lagi Qualified Sebagai murid Tuhan Dia mungkin Sedang berpikir Untuk bunuh diri Mungkin Dia mungkin Sedang berpikir Untuk menyakiti dirinya Dan dia begitu Kecewa dengan dirinya Kecewa dengan keadaan Kecewa dengan hidupnya Kenapa Saya harus bertemu Dengan orang yang Namanya Yesus Sampai akhirnya Saya menyakiti dia Dan menyangkal dia Tapi Tuhan Tahu Tuhan tahu Petrus ada di mana Tuhan tahu Keadaan Petrus Sehingga Tuhan Sampai menyebut Beritahukanlah Kepada murid-muridnya Dan Kepada Petrus Saudara Firman Tuhan Katakan Kita lihat di Markus 14 66-72 Ini Kisah Tiga hari Sebelum minggu pagi ini Maka mulailah Petrus Mengutuk Dan bersumpah Aku tidak kenal Orang yang kamu Sebut-sebut ini Dan pada saat itu Berkokoklah ayam Untuk kedua kalinya Maka teringatlah Petrus Bahwa Yesus telah Berkata kepadanya Sebelum ayam Berkokok dua kali Engkau telah Menyangkal aku Tiga kali Lalu menangislah Ia terseduh-seduh Sudah lihat disini Petrus bukan hanya Menyangkal Dia mengutuk Dan bersumpah Dia mengutuk Tuhan Bahkan di Bahasa Inggris Dikatakan With his heart Shattered Dengan hati yang Hancur Berantakan Peter Broke down And Soap With Bitter Tears Dia Menangis Tersengguk-sengguk Dengan Air mata Pahit Dia yang Begitu Yakin Dia harusnya Mati Buat Tuhan Dia yang Begitu Yakin Bahwa Dia adalah Orang yang Pertama Bilang Orang lain Boleh menyangkal Tuhan Tapi aku Tidak Tapi hari itu Dia melakukan Sesuatu yang Paling tidak Mau dia Lakukan Dalam hidupnya Apa sudah tahu Bahwa itu sama Seperti kita Berulang kali Kita mau Untuk Mengasih Tuhan Tapi berulang kali Juga Kita menyakiti Hatinya Betul Ya Petrus sama Saudara Petrus Tidak mudah Melewati hari itu Tuhan tahu Hati Petrus Sangat mengasih dia Tuhan tahu Hati Petrus Sangat mengasih dia Tetapi Dagingnya lemah Penuh dengan Ketakutan Penuh dengan Kegelisahan Dalam dirinya Sehingga dia Memilih Untuk menyangkal Dan bahkan Mengutuki Tuhan Saudara Petrus Itu sama Seperti kita Bagaimana Petrus Bisa kecewa Dengan Pengalaman hidup Bersama dengan Tuhan Saudara saya Bisa kecewa Bagaimana Petrus Di hari itu Keadaannya Tidak Lagi bisa Percaya Bahwa Tuhan Masih Melihat dia Murid Tuhan Mungkin Dia pikir Tinggal Sepuluh Dia mungkin Malu Untuk bertemu Dengan Murid-murid Yang lain Dia mungkin Malu Untuk Menyatakan bahwa Saya masih Murid Tuhan Karena dia Tahu Bahwa dia Ada orang yang Paling Fokal Bicara Bahwa dia Memati Buat Tuhan Tetapi Dia Menyangkal Tuhan Tetapi Tuhan Mengasihi Petrus Dia sampai Menyebut Nama Petrus Dia sampai Mengatakan Kepada Malekat Itu Panggillah Nama Petrus Dan bukan Hanya Murid-muridnya Saudara Kebangkitan Kristus Minggu pagi Hari ini Membuktikan Bahwa Takdir Saudara Tidak Ditentukan Oleh Keadaan Saudara Hari ini Tidak Juga Ditentukan Oleh Apa Yang Sudah Lakukan Kemarin Petrus Melakukan Semua Hal Yang Buruk Petrus Tidak Pantas Lagi Untuk Disebut Murid Tuhan Dan Hari Ini Kondisinya Dia Tidak Lagi Kualified Untuk Menyatakan Bahwa Dia Mau Mati Buat Tuhan Dia Mau Berkorban Buat Tuhan Dan Dia Memelayai Tuhan Tetapi Tuhan Memutar Balikan Takdir Hidupnya Kebangkitannya Menunjukkan Bahwa Petrus Engkau Tetap Aku Akan Pakai Petrus Engkau Tetap Berarti Di Mataku Petrus Engkau Tetap Ada Di Pikiranku Petrus Engkau Tetap Ada Di Dalam Hatiku Sudah Saya ingat Satu Cerita Malaman Hidup Saya Pada Waktu Saya Membaca Kisah Ini Pada Waktu Saya SMA Kelas Satu Saya Itu Termasuk Salah Satu Murid Yang Disayang Oleh Guru Matematika Saya Bukan Karena Saya Bagus Matematikanya Tapi Engkau Kenapa Dia Begitu Sayang Sama Saya Dia Seperti Mungkin Dia Punya Personal Rasa Personal Sayang Sama Saya Tapi Sungguh Matematika Saya Bukan Yang Terbagus Di Kelas Tapi Dia Begitu Mengasih Saya Bahkan Setiap Kali Pulang Sekolah Dia Sengajak Saya Ngobrol Dan Sungguh Dalam Tuhan Waktu Itu Saya Belum Merima Tuhan Dan Saya Belum Percaya Sama Tuhan Mungkin Dia Punya Satu Hati Yang Tuhan Taruh Dalam Dirinya Untuk Melihat Bahwa Saya Bisa Mengenal Tuhan Satu Kali Saya Ingat Bahwa Ada Perlombaan Cedas Cermat Matematika Waktu Itu Saya Berpikir Bahwa Tidak Mungkin Saya Masuk Karena Terus Terang Ulangan Yang Terakhir Matematika Kalkulus Saya Itu Jelek Nilainya Saudara Bahkan Saya Sampai Malu Pada Waktu Ketemu Sama Dia Tapi Yang Luar Biasa Saat Dia Membentuk Tim Cedas Cermat Matematika Itu Dia Menyebut Nama Saya Untuk Masuk Kedalam Tim Itu Saudara Bahkan Saya Bertemu Dengan Dia Pun Saya Sudah Tidak Siap Ini Perkara Cuman Masalah Nilai Matematika Saudara Hari Itu Pada Teman Saya Datang Yang Lu Diajak Sama Guru Matematika Ikut Tim Cedas Cermat Saya Kaget Saya Malu Saya Bingung Kenapa Sebabnya Dia Masih Memakai Saya Bukankah Dari Histori Saya Nilai Matematika Saya Jelek Apakah Saya Bisa Ikut Cedas Cermat Matematika Saya Tidak Berani Bertanya Juga Sama Dia Kenapa Dia Memilih Saya Tapi pada Waktu Teman Saya Bila Saya Cuma Bertanya Yang Benar Walaupun Hati Saya Kaget Sedih Senang Tapi Dia 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 Sampai Menyebut Nama Lu Ajak Yan Saya Sampai Pada Waktu Saya Mendengar Itu Saya Pikir Ini Satu Kehormatan Buat Saya Saya Mau Memberikan Yang Terbaik Saya Tidak Peduli Menang Atau Kalah Saya Tidak Peduli Sekolah Saya Akan Bagaimana Yang Saya Perhatikan Adalah Dia Saya Mau Menjaga Hatinya Saya Mau Apa Yang Dia Sudah Lakukan Kepada Saya Dengan Memilih Saya Tidak Sia Sia Saudara Itu Yang Terjadi Pada Waktu Saya Baca Ini Saya Ingat Sekali Hari Itu Hari Yang Tidak Sama Saya Berubah Menjadi Orang Yang Berusaha Untuk Menyukai Kalkulus Walaupun Kalkulus Itu Betul-betul Saudara Sampai Hari Ini Limit Segala Macem Saya Sampai Pada Waktu Lihat Anak Saya Belajar Integral Saya Pikir Wah Ini Sudah Saya Tidak Pernah Ingat Satu Titik Pun Dari Itu Limit X Berapa Wah Sudah Ampun Menyerah Kalau Aljabar Saya Masih Bisa Mengerti Masih Bisa Ada Kebayang Tapi Ini Sudah Tidak Ngerti Tapi Hari Itu Saya Ingat Banget Bahwa Saya Mau Belajar Sungguh Sungguh Saya Mau Untuk Melakukan Yang Terbaik Karena Saya Tahu Bahwa Saya Tidak Dipilih Walaupun Saya Tidak Pantas Sudah Itulah Petrus Sudah Saudara Dan Saya Kita Semua Ada Orang-orang Yang Sebetulnya Tidak Perlu Lagi Dipanggil Namanya Oleh Tuhan Kita Sebetul Ada Orang-orang Yang Tidak Perlu Lagi Diingat Oleh Tuhan Tapi Apas Sudah Tahu Bahwa Setiap Sudah Disini Nama Saudara Disebut di Kekekalan Bukan Ini Tuhan Sedang Pantas Hidup Di Dalam Tuhan Nama Saudara Masih Disebut Dan Bahkan Dia Menyebut Nama Saudara Dengan Lebih Nyaring Daripada Sebelumnya Saudara Poin yang Pertama Saya Mau Sampaikan Bahwa Kebangkitan Kristus Pagi Hari Ini Membuktikan Bahwa Apa Yang Sudah Lakukan Dahulu Dan Keadaan Sudah Hari Ini Tidak Menentukan Jalan Hidup Saudara Saudara Bisa Membayangkan Kalau Yesus Sudah Bangkit Pagi Hari Ini Kira-kira Petrus Jadi Apa Petrus Jadi Apa Nelayan Betul Nelayan Dia Kembali Ke Perahunya Nelayan Yang Seperti Apa Bisa Ada Yang Ada Audiens Disini Saudara Nelayan Seperti Apa Nelayan Seperti Biasa Dengan Hati Yang Seperti Apa Gimana Tawar Hati Nelayan Yang Tawar Hati Sudah Semua Pernah Di PHP Sama Orang Mungkin Enggak Bersyukur Kalau Enggak Tapi Kalau Saudara Pernah Di PHP Sudah Akan Tahu Bahwa Apa Yang Petrus Akan Jadi Kalau Yesus Tidak Bangkit Pagi hari Ini Itu Tidak Pernah Sama Petrus Yang Akan Disebut Sebagai Murid Penyangkal Tuhan Wow Oh Petrus Hari ini Kotbanya Beda Petrus Oh Petrus Siapa yang Mau jadi Petrus Petrus adalah Murid Penyangkal Tuhan Itulah Kisah Hidupnya Oh Petrus Petrus adalah Murid yang Murtad Yang kemudian Menjadi Menjadi Nelayan Lagi Siapa Petrus Petrus adalah Murid yang Mulutnya Besar Yang ngomongnya Aja besar Tapi dia Tidak Melakukan Apa yang Dia omong Siapa itu Petrus Petrus adalah Orang yang Pertama Kali Mengutuki Tuhan Di antara Semua Murid-muridnya Itulah Label Yang ada Di dalam Diri Petrus Saudara Itulah Yang Melekat Di dalam Diri Petrus Tetapi Pada Waktu Yesus Bangkit Pagi Hari Ini Itu Membuktikan Bahwa Jalan Hidup Saudara Tidak Ditentukan Oleh Bagaimana Orang Memandang Saudara Dan Bagaimana Saudara Memandang Diri Saudara Sendiri Petrus Bisa Memandang Bahwa Dia Orang Yang Sombong Orang Yang Mengutuki Tuhan Tapi Di mata Tuhan Petrus Tidak Seperti Itu Apa Yang Tuhan Yesus Lihat Pertama Kali Saat Dia Melihat Petrus Waktu Petrus Menangkap Ikan Pertama Kali Dia Bertemu Dengan Petrus Apa Yang Tuhan Yesus Lihat Dari Dari Petrus Pada Waktu Saya Menyebut Nama Petrus Sobat Saudara Tempelkan Itu Kepada Diri Saudara Sendiri Pada Waktu Tuhan Yesus Melihat Saudara Pertama Kali Dan Memanggil Saudara Untuk Ikut Dia Kira-kira Apa Yang Dia Lihat Dari Saudara Betul Petrus Hari Sedang Menjala Ikan Dan Baru Pulang Dengan Mungkin Bau Badannya Yang Amis Kotor Karena Dari Laut Betul Dia Orang Yang Berpendidikan Betul Dia Orang Yang Sederhana Dia Betul Orang Yang Keras Karena Hidupnya Yang Keras Tapi Apa Yang Tuhan Lihat Dari Petrus Hari Itu Pagi Itu Penjala Manusia Pemimpin Gereja Orang Yang Memberitakan Firman Tuhan Sampai Ke Roma Itali Petrus Ada Orang Yang Mati Buat Tuhan Dan Hidup Dia Diberikan Buat Tuhan Petrus Adalah Orang Yang Berjalan Dan Bayangannya Menyembuhkan Orang-orang Sakit Petrus Adalah Orang Yang Walaupun Dia Sudah Menyangkal Tuhan Tapi Dia Memberi Hidupnya Bahkan Mati Untuk Tuhan Saudara Itulah Yang Tuhan Lihat Dan Yang Luar Biasa Apa Yang Tuhan Lihat Pertama Kali Saat Dia Melihat Petrus Tidak Pernah Berubah Bahkan Saat Petrus Menyangkal Dia Bahkan Saat Petrus Sedang Sembunyi Untuk Menjauh Dari Dia Oleh Sebab Itu Dia Panggil Petrus Kasih Kasih Tahu Bahwa Aku Telah Bangkit Kamu Tidak Lagi Menjadi Seperti Itu Karena Itu Bukan Kamu Saudara Tuhan Adalah Pengubah Takdir Saudara Tuhan Yesus Adalah Pengubah Takdir Hidup Kita Semua Dia Terbukti Di Panjang Sejarah Alkitab Bahwa Semua Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Kita Takdir Berubah Siapa Itu Abraham Dia Adalah Abraham Yang Tadinya Seorang Tua Yang Tanpa Pengharapan Matipun Mungkin Tidak Ada Menangisi Dan Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Kambing Kambing Dan Domba Dombanya Tapi Tuhan Mengubah Takdirnya Menjadi Abraham Bapak Segala Bangsa Sehingga Sampai Hari Ini Namanya Masih Disebut Sebagai Bapak Orang Beriman Siapa Itu Yaakub Yaakub Ada Seorang Yang Suka Merebut Berkat Orang Lain Dengan Caranya Yang Tidak Benar Tapi Di Dalam Tuhan Yaakub Adalah Orang Yang Menerima Berkat Bukan Merebut Bahkan Dia Sebut Israel Bapak Dari Sebuah Bangsa Yang Sampai Hari Ini Tuhan Mengasih Mereka Dengan Kasih Yang Khusus Saudara Siapa Itu Leah Leah Adalah Seorang Wanita Yang Salah Menikahi Oleh Seorang Pria Yang Tidak Mencintainya Bahkan Diduakan Dengan Wanita Lain Tapi Di Dalam Tuhan Leah Diubahkan Menjadi Seorang Wanita Yang Dari Kandungannya Lahirlah Seorang Yang Bernama Yehuda Dan Dia Adalah Singa Dari Yehuda Bapak Leluhur Tuhan Yesus Sendiri Namanya Melekat Di belakang Tuhan Yesus Kalau kita Menyebut Yesus Adalah Singa Dari Yehuda Itu Berarti Yehuda Yaitu Anak Siapa Anak Leah Yang Disingkirkan Suaminya Yang Tidak Disintai Suaminya Yang Tidak Dengar Tidak Dilihat Bahkan Oleh Suaminya Tapi Tuhan Mengubah Takdirnya Siapa Yusuf Yusuf Adalah Seorang Anak Yang Manja Yang Dimusuhi Sudah-sudah Tetapi Tuhan Mengubah Jangan Hidupnya Sehingga Dia Menjadi Penguasa Di Mesir Yang Menyelamatkan Bangsa Israel Dari Kelaparan Siapa Musa Musa Adalah Seorang Yang Bahkan Berat Mulut Sulit Bicara Tapi Tuhan Memakai Dia Pemimpin Yang Besar Yang Membawa Bangsa Israel Keluar Dari Tanah Mesir Melewati Banyak Tanda Dan Musizat Perkara Perkara Yang Hebat Tuhan Lakukan Melalui Hidupnya Banyak Yang Lain Bangsa Yang Tidak Percaya Takdiri Ada Seorang Janda Yang Ditinggal Oleh Suaminya Tetapi Dia Menjadi Wanita Terhormat Yang Menikah Dengan Seorang Terpandang Dan Bahkan Dia Menjadi Leluhur Dari Tuhan Yesus Begitu Juga Rahab Gideon Sebut Semua Mereka Adalah Orang Orang Yang Takdiri Diubah Oleh Tuhan Siapa Itu Matius Kalau Dia Enggak Bertemu Tuhan Yesus Dia Akan Mati Sebagai Pemungu Cukai Yang Tidak Dihormati Bahkan Dibenci Oleh Seluruh Bangsanya Tapi Sejak Dia Bertemu Dengan Tuhan Yesus Dia Menjadi Murid Tuhan Dia Bahkan Menjadi Perintis Kekristenan Di Afrika Dan Dia Meninggal Di Etiopia Saudara Bapak Kekristenan Afrika Itu Adalah Matius Siapa Itu Petrus Takdiri Saya Sebut Dia Penjala Ikan Orang Yang Pahit Orang Yang Terbuang Orang Yang Sudah Menyangkal Orang Yang Disingkirkan Orang Yang Tidak Lagi Pantas Jadi Murid Tuhan Tetapi Di Dalam Tuhan Akhirnya Dia Menjadi Seorang Petrus Batu Karang Dimana Melalui Dialah Ada Jemaah Tuhan Yang Didirikan Sampai Hari Ini Dan Alam Maut Tidak Menguasainya Siapa Itu Saulus Dia Adalah Pembunuh Orang Orang Kristen Tetapi Di Dalam Tuhan Dia Menjadi Pemberita Injil Dan Sampai Hari Kita Semua Bisa Tahu Tengkasi Karunia Karena Tuhan Mewahyukannya Melalui Dia Saudara Ada Satu Kisah Seorang Wanita Bernama Asi Morton Asi Taylor Morton Ya Mungkin Gambarnya Bisa Ditampilkan Dia Seorang Wanita Kulit Hitam Saudara Ibunya Bisu Dan Tuli Ibunya Bisu Dan Tuli Dan Sangat Miskin Suatu Hari Seorang Pria Memperkosa Ibunya Hingga Hamil Dan Lahirlah Asi Ini Asi Tumbuh Menjadi Seorang Yang Pahit Karena Dia Menanggung Malu Dia Tidak Mengenal Siapa Bapanya Ibunya Melahirkan Dia Di Kebun Yang Sepi Tanpa Bidan Dan Yang Menolong Ibunya Adalah Seorang Ibu Tua Pemilik Kebun Sehingga Akhirnya Ibunya Menjadi Pekerja Di Kebun Kapas Di Amerika Serikat Dia Dibesarkan Dalam Kondisi Yang Begitu Pahit Sampai Dia Terpaksa Bekerja Untuk Mencari Sebungkus Gandum Untuk Bisa Makan Dia Dan Ibunya Karena Ibunya Sakit Struk Dan Dia Dijauhi Oleh teman Temannya Ditinggalkan Oleh orang-orang Di sekelilingnya Karena apa Karena Dia disebut Sebagai Anak Yang Dilahirkan Tanpa Ayah Bahkan Ibunya Melahirkan Dia Dalam Keadaan Menolak Dia Saudara Dia Mengatakan Di dalam Bukunya Aku Benci Keadaan Saat Itu Aku Kecewa Pada Tuhan Karena Dia Tidak Adil Atas Hidupku Di saat Banyakan Anak-anak Yang lain Menikmati Hidup Yang layak Aku Lahir Bergumul Dalam Penderitaan Sungguh Aku Tidak Paham Mengapa Aku Dilahirkan Dan Tidak Melihat Kehidupan Yang baik Di masa Depan Teman-teman Seusia Aku Sering Mencemoh Aku Mereka Memanggilku Si Anak Haram Dan Mereka Tidak Mau Berteman Denganku Suatu Hari Dia Bertemu Dengan Seorang Pendeta Tuhan Memberikan Kamu Kebebasan Memilih Kamu Mau Tetap Memilih Untuk Mengeluh Atau Kamu Mau Memilih Bangkit Dari Kemiskinan Kamu Itu Ada Di Tangan Kamu Perlu Kamu Tahu Bahwa Rencana Tuhan Atas Hidupmu Adalah Bukan Rencana Kecelakaan Tapi Hari Depan Yang Penuh Harapan Dan Kata-kata Pendeta Itu Membuat Dia Berpikir Bahwa Oh Ya Tuhan Punya Sesuatu Yang Baik Bahwa Hidup Saya Itu Pesan Saya Hari Ini Saudara Kebangkitan Tuhan Menunjukkan Bahwa Dia Mampu Untuk Mengubah Hidup Saudara Kalau Maut Saja Maut Dimana Setiap Makhluk Yang Hidup Tidak Sanggup Menolak Semua Pasti Akan Masuk Kedalam Dan Dia Masuk Kesana Dan Dia Mengalahkannya Apalagi Yang Tidak Bisa Dia Lakukan Memutar Balikan Segala Hal Dalam Hidup Saudara Saya Dia Membangun Ulang Takdir Dia Membangun Ulang Jalan Hidup Saudara Mulailah Untuk Memilih Percaya Tuhan Saya Mau Bangkit Saya Tidak Lagi Mengeluh Dengan Masa Lalu Saya Tidak Mau Lagi Bersepakat Dengan Engkau Tuhan Mengatakan Ya Tuhan Amin Bahwa Jalan Jalan Hidup Bagiku Itu Baik Bahwa Engkau Punya Rencana Bagiku Itu Suatu Yang Luar Biasa Masa Depannya Penuh Pengharapan Imani Itu Amin Itu Antusiasta Dengan Apa Yang Tuhan Sedang Lakukan Lagi Saudara Dan Akhirnya Dia Memilih Untuk Keluar Dari Kekecewaan Saudara Dan Taukah Saudara Siapa Dia Dia Adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat Pada zaman Presiden Jimmy Carter Tanda Tangannya Tercetak Di Mata Uang Tuhan Mau Untuk Melakukan Sesuatu Yang Luar Biasa Hidup Saudara Saya Amin Pertanyaan Terakhir Dari Saya Apa Yang Tuhan Lihat Pertama Kali Saat Dia Melihat Saudara Bisa Jadi Itu Tidak Sama Dan Berbeda 180 Derajat Dengan Apa Yang Sudara Lihat Tentang Dini Saudara Sendiri Wow Saya Keren Pikir Tuhan Tahun 92 Engkau Menemukan Saya Apa Si Yang Kau Lihat Saya Waktu Itu Masih Terikat Dengan Banyak Dosa Saya Waktu Itu Masih Menyukai Bahkan Terhidup Dosa Saya Waktu Itu Ada Orang Yang Sombong Dan Sampai Hari Ini Masih Sombong Saudara Tuhan Yang Terus Memulihkan Tapi Hari Itu Saya Betul Keras Hati Dan Saya Berpikir Bahwa Tuhan Itu Perlu Dibantu Oleh Saya Tapi Tuhan Memandang Saya Yan Kamu Akan Aku Pakai Untuk Pekerjaanku Dan Kamu Akan Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Waktu Saya Seorang Yang Susah Untuk Berbicara Di Depan Orang Banyak Tapi Tuhan Yang Memulihkan Dan Mengubah Takdir Hidup Saya Saya Percaya Bahwa Kita Semua Tadi Hidup Dapat Diubah Sedara Di Dalam Tuhan Poin Yang Kedua Saya Mau Sampaikan Kebangkitan Yesus Hari Ini Membuktikan Bahwa Takdir Saudara Tidak Ditentukan Oleh Bagaimana Orang Memandang Saudara Dan Bagaimana Saudara Memandang Diri Saudara Hari Ini Amin Ayat Terakhir Yang Saya Mau Tutup Sebelum Kita Selesai Kita Berdoa Bersama Firman Tuhan Di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 Saya Mau Mengundang Tim musik Mungkin Untuk Mempersiapkan Diri Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 Tapi Semua Orang Yang Menerimanya Diberinya Kuasa Supaya Menjadi Anak Anak Allah Yaitu Mereka Yang Percaya Di Dalam Namanya Orang Orang Diperanakan Bukan Dari Darah Atau Dari Daging Bukan Pula Secara Jasmani Oleh Kihinan Seorang Laki Laki Melainkan Dari Allah Sudah Perhatikan Ini Tapi Semua Orang Yang Menerima Yesus Dan Percaya Kepada Yesus Diberi Kuasa Menjadi Anak Anak Allah Itu Siapa Saudara Saya Dan Saudara Katakan Saya Sudah Memiliki Kuasa Menjadi Anak Anak Allah Karena Saya Percaya Dan Menerima Yesus Saya Adalah Orang Orang Yang Bukan Diperanakan Oleh Darah Atau Daging Bukan Pula Secara Jasmani Oleh Keinan Laki Laki Tapi Saat Saya Percaya Kepada Yesus Dan Saya Menerimanya Kehendak Tuhan Yang Membuat Saya Hidup Hari Ini Saudara Ini Satu Firman Yang Luar Biasa Bahwa Hidup Saudara Tidak Lagi Tentukan Oleh Bagaimana Keadaan Orang Tua Saudara Hidup Saudara Tidak Lagi Tentukan Dengan Bagaimana Sudah Lahir Ke Dunia Ini Hidup Saudara Tidak 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 Oleh Gendak Allah Amin Itulah Yang Saudara Perlu Percayai Dan Amin Hari Ini Amin Apa Yang Dia Lihat Tentang Saudara Itu Pasti Digenapi Seberapapun Sudah Naik Turun Jatuh Bangun Jauh Dekat Dia Tetap Akan Melakukannya Dan Itulah Satu Kempeling Desire Satu Hasrat Yang Begitu Kuat Dalam Dirinya Kenapa Saya Mati Dan Saya Bangkit Karena Saya Mau Mengubah Hidup Saudara Mau Mengubah Hidup Julius Mengubah Hidup Sonia Mengubah Hidup Semua Desire Disini Amin Ya Oke Kita Mau Berdoa Bersyukur Tuhan Kami Bersyukur Sekali Lagi Untuk Pagi Hari Ini Tuhan Yesus Kami Mau Berterima Kasih Karena Kami Tahu Bahwa Kau Mati Di Kayu Salib Itu Bukan Satu Hal Yang Biasa Bahkan Kau Bangkit Itu Hal Yang Sangat Sangat Tuhan Tidak Biasa Tuhan Karena Kami Tahu Bahwa Kebangkitan Mu Itu Membuat Petrus Bangkit Membuat Petrus Kembali Percaya Bahwa Hidupnya Belum Selesai KKR Itu Belum Selesai Tuhan Kebangunan Rohan Itu Belum Selesai Terobosan Itu Belum Selesai Hal Hebat Itu Belum Selesai Perkara Perkara Yang Dasyat Belum Selesai Petrus Boleh Percaya Lagi Bahwa Ya Karena Engkau Bangkit Tuhan Aku Tahu Bahwa Ini Semua Belum Selesai Dan Engkau Membuktikannya Ya Tuhan Bahwa Perkara Hebat Dan Luar Biasa Engkau Lakukan Malui Petrus Kami Tahu Bahwa Itu Terjadi Juga Buah Hidup Kami Hari Ini Itu Belum Selesai Tuhan Apa Yang Kau Lakukan Lalu Hidup Kami Masih Ada Banyak Hal Yang Hebat Yang Dasyat Yang Luar Biasa Yang Besar Yang Masih Kau Melakukan Lalu Hidup Kami Semua Kau Katakan Amin Tuhan Penuhkanlah Kami Dengan Roh Mu Pimpinlah Kami Tuhan Supaya Kami Boleh Melangkah Dalam Jalan Jalan Mu Supaya Kami Boleh Percaya Kepada Engkau Dan Kami Boleh Melihat Kebesaran Kuasa Kebangkitan Mu Jika Kami Boleh Menjadi Orang Orang Yang Tidak Hidup Di dalam Keadaannya Average Tapi Menjadi Orang Orang Hidup Dengan Satu Sikap Yang Penuh Dengan Antisipatif Tuhan Satu Keinginan Untuk Melihat Terobosan Melihat Pemulihan Melihat Kesembuhan Melihat Pekerjaan-pekerjaan Besar Yang Kau Lakukan Dalam Hidup Kami Tuhan Dan Dalam Hidup Orang Orang Sekeliling Kami Bangkitkanlah Iman Jemaah JB3 Ini Tuhan Bangkitkanlah Tuhan Hati Kami Semua Untuk Melihat Kebangkitan Engkau Pada Pagi Hari Ini Itu Tidak Pernah Membuat Kami Sama Lagi Tuhan Bahwa Takdir Kami Dan Jalan Hidup Kami Tidak Lagi Ditentukan Oleh Bagaimana Orang Memandang Kami Hari Ini Tidak Lagi Ditentukan Oleh Bagaimana Kami Memandang Diri Kami Sendiri Tidak Lagi Ditentukan Oleh Apa Yang Kami Lakukan Yang Lalu Tidak Lagi Ditentukan Kami Hari Tapi Takdir Kami Jalan Hidup Kami Tentukan Gendak Mu Ya Tuhan Engkau Yang Melaksanakannya Engkau Yang Memfirmankannya Engkau Yang Memahyukanlah Engkau Yang Memanggil Kami Engkau Yang 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 Melaksanakan Dan Mengerjakannya Dan Engkau Yang 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 Melesaikan Dan Mengenapinya Dalam Hidup Kami Semua Tuhan Kami Katakan Amin Tuhan Penuhi Genapi Selesaikan Tuhan Selesaikan Terima Kasih Tuhan Amin Amin Mungkin Ada Saudara Disini Yang Hari Ini Sedang Merasakan Seperti Petrus Saudara Merasa Bahwa Hidup Saudara Tidak Lagi Dalam Keadaan Yang Baik Saudara Tahu Bahwa Ada Banyak Hal Yang Sudara Mau Lakukan Yang Baik Tetapi Yang Sudara Laku Ada Sesuatu Yang Tidak Baik Hati Saudara Mengasih Tuhan Mungkin Saudara Hari Berkata Enggak Saya Enggak Mengasih Tuhan Saya Sedang Benci Sama Tuhan Saya Sedang Kecewa Sama Tuhan Saya Sedang Marah Sama Tuhan Itu Sama Petrus Saudara Petrus Sedang Kecewa Sedang Marah Tetapi Tuhan Tahu Hatinya Tuhan Tahu Petrus Sangat Mengasih Dia Tapi Dagingnya Lemah Tapi Tuhan Mengaruniakan Roh Kudus Kekuatan Buat Dia Dia Menjadi Petrus Yang Berbeda Pagi Hari Ini Beritanya Sama Saudara Bahwa Roh Kudus Dicurahkan Buat Saudara Dan Saya Untuk Kita Menjadi Orang Orang Yang Tidak Pernah Sama Lagi Bahwa Tuhan Memakai Saudara Jauh Lebih Besar Daripada Saudara Pekir Hari Ini Jauh Lebih Besar Daripada Keadaan Saudara Pagi Hari Ini Saya Mau Berdoa Buat Saudara Yang Pagi Hidup Saudara Sudah Saudara Aku Pagi Hari Ini Yang Hidup Sedang Hampa Dan Kosong Tuhan Mungkin Mereka Sedang Menjadi Seperti Petrus Pagi Hari Ini Dan Merasa Semuanya Menjadi Seperti Biasa Biasa Bahkan Mereka Sudah Berpikir Untuk Melepaskan Semua Iman Semua Keyakinan Semua Kepercayaan Semua Pengharapan Semua Mimpi Mimpi Yang Kau Taruh Dalam Hidup Aku Berdoa Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Firman Hari Ini Yang Kau Sampaikan Kepada Petrus Beritahukan Kepada Murid Murid Dan Kepada Petrus Bahwa Aku Telah Bangkit Pagi Hari Juga Itu Berbicara Kuat Dalam Hati Kami Semua Biarlah Kau Menyebut Nama Kami Semua Ya Tuhan Kau Menyebut Nama Kami Dan Kau Menyatakan Bahwa Aku Tidak Bangkit Dan Aku Menyatakan Kemuliaanku Dalam Hidup Dan Aku Memelesaikan Pekerjaanku Dalam Hidup Tuhan Kau Sudah Berhenti Untuk Membangun Mimpi Kau Sudah Sudah Berhenti Untuk Melelesaikan Perkara Besar Kau Sudah Sudah Tidak Mengerjakannya Tidak Peduli Bagaimana Keadaan Kami Lakukan Ya Tuhan Atas Diri Setiap Anak Anak Yang Sedang Yang Buruk Dan Melihat Bahwa Yesus Hidup Dan Engkau Ada Dan Engkau Tidak Pernah Berubah Bagaimana Engkau Memandang Kami Pertama Kali Sampai Hari Ini Dan Sampai Selama Lamanya Tetap Sama Kau Punya Pengharapan Yang Besar Kau Punya Antusiasme Yang Besar Atas Hidup Kami Dan Engkau Mau Melihat Perkara-perkara Besar Yang Kau Lakukan Dalam Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Amin Amin Thank you God Ku Ada Sebagai Mana Ku Ada Berdiri Menghadap Tatamu Bapak Semua Karena Anugrahmu Yang Telah Selamatkan Ku Ku Hidup Dalam Segala Kelimpahan Ku Layak Untuk Melayani Tuhan Semua 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 Karena Anugrahmu Terjura Bagi Besar Anugrahmu Besar Anugrahmu Berlimpakan Berlimpakan Kasimu Semakin Semakin Hari Semakin Semakin Berlimpakan 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 Sampai Semakin Terjura Semakin Berlimpakan 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 Perjemahan 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 Kudus Pada pagi hari ini Bapak ibu saudara yang ada di rumah Bisa siapkan roti atau anggur atau air Kita mau siapkan Hati kita untuk kita Menerima tubuh dan darah Tuhan Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 Ayat 16 sampai 21 Sebab Jika benar orang mati tidak dibangkitkan Maka Kristus juga tidak dibangkitkan Dan jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah Kepercayaan kamu Dan Kamu masih hidup Di dalam Dosamu Demikianlah Binasa juga orang-orang yang mati Di dalam Kristus Jikalau kita Hanya dalam hidup ini saja Menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling malang Dari segala manusia Tetapi yang benar Ialah Bahwa Kristus Telah dibangkitkan Dari antara orang mati Sebagai yang sulung Dari orang-orang yang telah meninggal Sebab Sama seperti maut Datang Karena satu orang manusia Demikian juga Kebangkitan orang mati Datang Karena satu Orang manusia Saudara kita siapkan roti Pada pagi hari ini Pada waktu kita makan roti ini Biarlah kita boleh percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan Firman Tuhan katakan Jikalau kita hanya hidup Dan menaruh pengharapan pada Kristus Di hidup ini saja Maka kita adalah orang-orang yang paling malang Saudara Tubuh Tuhan Diberikan buat kita Untuk Memberikan kita jalan Bahwa kita Punya pengharapan Akan hidup yang kekal Pengharapan kita Bukan hanya untuk hidup di dunia ini saudara Bukan hanya hal-hal yang kita bisa nikmati di dunia ini Tapi Pengharapan akan sesuatu yang lebih besar Setelah nanti kita pulang Dan kita meninggal Amin Saya mau kita semua Seperti satu jemaat Pada waktu kita memakan tubuh Tuhan ini Kita boleh Punya pengharapan lagi Untuk melihat Bahwa Hidup kita tidak berhenti Selama kita hidup di dunia ini Tapi kita akan hidup Selama lamanya Bersama dengan Tuhan di surga Mari kita makan tubuh Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kita angkat Anggur Kita percaya bahwa Anggur yang kita minum ini adalah darah Kristus yang menjadi perjanjian Antara dia dengan kita Dia yang telah mengikatkan dirinya dengan kita saudara Menjadi milik kesayangannya Perjanjian darah Perjanjian yang tidak dapat diputuskan oleh apapun Bukan oleh karena perbuatan kita Bukan oleh karena kehebatan kita Bukan oleh karena Kesalahan kita Tapi oleh karena kasihnya kepada kita Kita bersyukur hari ini Kalau kita semua bisa minum darah Tuhan Darah ini menjadi bukti bahwa Kita adalah miliknya Dan dia adalah milik kita Dan segala kuasa di surga Di bumi Dan di bawah bumi Melihat hari ini saudara Bahwa kita adalah milik Kristus Sekali Dan untuk selama-lamanya Mari kita minum darah Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Amin 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 Luar biasa sekali firmannya, terima kasih Pak Ian Saya jadi diingatkan kalau masa depan kita, masa saat ini kita itu gak menentukan masa depan kita Karena kita sudah ditebus lunas oleh kematian Kristus di kayu salib Tugas kita sekarang hanya percaya 100% sama Yesus Ada amin? Sebelum kita ke sesi selanjutnya Saya mau bertanya, apakah ada dari para penonton, ada berapa? 3 juta penonton pagi ini Apakah ada yang baru pertama kali menonton ibadah kami di JB3? Kalau ada yang baru pertama kali menonton, silahkan saya minta kesedihan waktu Bapak Ibu teman-teman Untuk mengisi link yang ada di layar ini di bawah Cuma 5 menit saja, kami rindu sekali untuk mengenal Anda lebih jauh Mungkin Anda juga bisa berkomunitas di kami You are very welcome to join our community Oke teman-teman kita tahu kalau Tuhan Yesus 3 hari yang lalu Sudah mempersembahkan tubuhnya sebagai korban penembusan dosa kita dan pendamaian kita dengan Allah Tuhan Yesus mempersembahkan tubuhnya dengan sukarela Ini sejalan dengan apa yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Nah seperti yang sudah kita ketahui Di jemaat berkat bagi bangsa kita punya beberapa lini pelayanan yang Pastinya butuh dukungan moral dan material dari teman-teman Yang pertama ada persembahan untuk pelayanan di Akonia Itu adalah pelayanan untuk membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan Yang sedang membutuhkan bantuan secara langsung Kalau teman-teman tergerak untuk menyisihkan sebagian atau seluruh Sebagian kecil atau sebagian besar atau seluruh dari apa yang teman-teman miliki Silahkan bisa langsung scan QR Code yang ada di layar teman-teman sekalian Atau bisa transfer juga ke nomor rekening yang ada di layar Kita terima semua payment Mau OVO, GoPay, Shopee Pay, transfer QR Code BCA itu semuanya bisa Kemudian tidak lupa untuk persembahan dan perpuluhan Juga bisa teman-teman transfer lewat QR Code yang sudah ada di layar Bisa juga langsung transfer ke nomor rekening tersebut Ingat, Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada pada kita Dia hanya, dia apa ya, bagi saya memberi itu adalah rasa terima kasih Dan sebagai suatu bentuk saya percaya sama Tuhan Kalau saya memberi, saya tidak akan kekurangan Karena Tuhan pelihara saya Oke, teman-teman tadi sepanjang kotbah dan sepanjang sesi sebelumnya Ada beberapa permintaan doa yang masuk Kita akan mendoakan itu dulu Bersatu hati mendoakan poin-poin itu dulu Kemudian kita akan doa sepersembahan ya Mari kita bersatu dalam doa Bapak, thank you Tuhan buat orang-orang yang sudah menonton ibadah kami pagi ini Tuhan sungguh kalau kami ada yang rindu biar komunitas di jemaat bisa makin dekat dan makin semangat Bapak, mari sungguh kami undang Tuhan campur tangan Tuhan di dalam setiap komunitas yang ada Biar sungguh boleh komunitas ini boleh dipakai luar biasa oleh Tuhan untuk menjangkau Lebih banyak lagi domba-dombamu yang tersesat, yang terhilang Tuhan Biar sungguh boleh namamu dipermuliakan lewat komunitas-komunitas yang ada di gereja kami Kemudian juga kami berdoa buat anak-anak yang ada di rumah Ruth Bapak, sungguh kami percaya kau merekarekakan Kau perencangkan semua yang baik untuk umatmu Tuhan Mari Bapak kami berdoa biar anak-anak ini boleh diadopsi Boleh dirawat oleh orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi mereka Orang tua yang takut akan Tuhan dan sungguh mau punya hati untuk membesarkan anak-anak di rumah Ruth ini Bapak kami percaya kalau kau izinkan mereka ada di dunia ini Berarti kau punya rencana yang baik buat mereka Kami mau tutup bungkus setiap anak Tuhan dengan kuasa darahmu Sehingga mereka boleh dapat orang tua yang mengasihi mereka dengan sepenuh hati Tuhan Seperti mengasihi anak sendiri Kami juga mau berdoa Tuhan Kalau lagi ada bencana alam di beberapa daerah di Indonesia Seperti cuaca ekstrim di Kupang, Nusa Tenggara Timur Angin puting beliung di Samosir Bapak penyertaanmu sempurna, penjagaanmu sempurna Kami berdoa biar kau yang kuatkan korban-korban bencana itu Tuhan kau yang sediakan kebutuhan mereka Kau yang lindungi mereka Biar sungguh lewat bencana ini juga mereka boleh rasakan Kalau Tuhan itu baik Tuhan punya rencana yang sungguh baik untuk mereka Bapak kalau sesaat lagi kami akan memberi Mari Tuhan Kami percaya Tuhan melihat hati dan bukan melihat jumlah Kami mau memberi dengan ikhlas, dengan tulus Karena kami percaya Dengan kami memberi kami gak akan kekurangan Karena kau yang memelihara hidup kami Tuhan Sungguh kami mau memberikan dengan sukacita Biar boleh Tuhan Persembahan yang kami berikan ini Boleh dipakai untuk memperbesar kerajaanmu Boleh memperbesar pekerjaanmu di bumi ini Tuhan Biar makin banyak jiwa yang boleh dijangkau Jiwa yang diberkati oleh pemberian kami ini Dalam nama Yesus kami berdoa pecah syukur Amin Sembari teman-teman memberi Kita akan sambil saksikan video pengumuman berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jemaah CB3 kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini Mari kita angkat tangan kita Kita terima berkat dari Tuhan Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton!